Relawan Mak Ganjar Jambi Sabtu pagi menggelar doa bersama serta memberi santunan kepada sejumlah anak-anak yatim di kota Jambi. Acara doa bersama ini sekaligus sebagai harapan dan dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawo menjadi Presiden Indonesia pada 2024 mendatang. Ribuan emak-emak mengatasnamakan Mak Ganjar Jambi menyelenggarakan doa bersama dan solawat untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawo menjadi Presiden 2024. Acara tersebut digelar di Masjid Agung Al-Bala, Tanya Pura, Kota Jambi Sabtu 25 Juni 2022. Sebanyak seribu emak-emak turun langsung mendoakan Ganjar di Masjid Seribu Tiang tersebut. Selain emak-emak, dukungan juga digaungkan oleh Ratu Mas Siti Amina Ningrat, selaku cucu pahlawan nasional asal Jambi Raden Matahir. Ratu Mas Siti Amina Ningrat selaku ketua pelaksana sekaligus cucu pahlawan nasional Raden Matahir mengaku, telah lama mengikuti rekam jejak Ganjar selama memimpin Jawa Tengah dua periode. Menurut Ratu Mas, gaya kepemimpinan Ganjar begitu mirip dengan Jokowi. Dirinya mengatakan figur kepemimpinan orang nomor satu di Jawa Tengah itu sangat diidolakan oleh emak-emak di Provinsi Jambi. Selain turun langsung jika terjadi lonjakan bahan pokok, Ganjar juga peduli terhadap usaha dan perekonomian rakyat kecil. Ratu Mas menyebutkan siap menjadi wadah emak-emak dalam memperkenalkan dan mendukung mantan anggota DPR RI itu agar menjadi presiden. Tentunya melalui berbagai rangkaian program yang bermanfaat bagi kalangan emak-emak. Alhamdulillah, Ibu Ketua DPP dari pusat, Ibu Nining, senang sekali beliau sampai menangis melihat keadaan kita di sini semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ganjar Pranowo, yes. Saya berdoa Bapak Ganjar Pranowo bisa jadi presiden Republik Indonesia. Karena Bapak saya cintai, Pak saya tidak pernah turun kampanye dengan siapapun. Saya tidak pernah mau ikut-ikutan, tapi dengan Pak Ganjar saya turun, Pak. Insya Allah, saya cucu pahlawan nasional Raden Matahir adalah raja terakhir di Jambi. Insya Allah, Pak Ganjar, yes. Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Mak Ganjar, Nining, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menuturkan. Kegiatan doa bersama ini agar menjadi doa dan hatiarmak Ganjar dalam hal ini untuk Indonesia semakin makmur. Dan semakin jaya, dia merasa bahwa Ganjar putra daerah yang bisa dijadikan presiden di 2024-2029. Selanjutnya, dari Jakarta ke Lampung, Lampung sudah melakukan, Medan sudah, sekarang Jambi, besok sumso berikutnya NTT, dan ada 15 provinsi yang akan melakukan doa bersama. Jadi ini dukungan Pak Ganjar kepada Pak Ganjar untuk menjadi presiden di 2024-2029. Segetar informasi dalam acara itu juga dilakukan santunan kepada sejumlah anak-anak yatim di Kota Jambi. Santunan tersebut diberikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional, Nining dan Cucu Pahlawan Nasional Raden Matahir, Ratu Mas Siti Aminaningrat. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.